Dari Amerika Serikat dilaporkan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen dan Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengakui kenaikan valuasi aset di pasar terlihat mahal, namun kondisi ini dinilai masih belum mengkhawatirkan. Yellen dan Powell menyatakan keoptimisan terhadap stabilitas sektor keuangan karena ekonomi Amerika Serikat pulih dari pandemi COVID-19. Yellen juga menjawab khawatiran gejolak pasar ketika upaya stimulus fiskal 1 triliun dolar memudar, dan The Fed mulai mengekang kebijakan moneter yang longgar, di mana keyakinan dengan vaksinasi yang berjalan dengan sangat cepat akan membuat ekonomi akan dapat kembali ke jalur yang diinginkan.